milo awal duwe pengen seneng raku duning surga laning dunyoki rasanya seneng duwe-duwe seneng ran duwe-duwe seneng duwe bujo seneng ran duwe bujo seneng rasanya biskoyoning surga milo tujuane wong posomong itu seneng kok milah disini apa lisa imi farhatun eh nunchewu bagi orang berpuasa itu itu ada dua kebahagiaan ciji-ciji berarti apa ya seneng ke siji farhatun ingdal iftor seneng ketika datangnya buka puasa Hai segi menurun apa farhatun ingdaliko irobi seneng sesuanya akhirnya ketemu karo pengirani berhati nopo wong posomawan sing digulai perkoro seneng milo ojo susah pelajaran apa bukong buka nih u dengan delo es tekniku enak delo tahu enak delo sosis enak sapi ingin-pingin nyewon sewu tetap mawon begitu maghrib ngombe estesak gelas rasanya wis warak-warak rasanya wis seneng berarti opo les oke oke buondo dunia bisa janjani nyewon sewu bondos yang paling penting namun sak puluhan namun sak enggak lekan enggak 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 ngombe tidik wis rampung maka saya sering mengatakan apa dunia sesepele ini tapi kita lakukan selelah ini akhirat sepenting itu tapi kita selalai itu milo juga nanti dua le akhirat lebih penting dinimbang dunia nikup pelajaran sanggung boso lanjut dengan cengrum boso gak ada masalah saat ini kalau sering matur wong boso wiluwe ngelak lapar lemes kenapa orang puasa mau bersabar Hai jawaban Hai wumpah mau melepunin kamar ngombe estesak gelas metu sanggok kamar orang-orang ngerti tetapi kenapa enggak pernah kamu lakukan gemang ngomong pokoknya sabar putih-putih harus obo mewetih wujur kita putih berbancar ke yura mungkin Hai ayo jawabannya sederhana nopo wong boso niku lemes haus lapar daga dia mau bersabar karena orang-orang berpuasa yakin ada maghrib pasti datang